Intro 1, 2, 3, telah lama Aku menunggu dirimu Tak coba hubungiku Salah hatiku Berharap padamu Menjadi yang tak pasti Wahai kalian Itu merupakan lagu siapa kak? Salma Idol bersama dengan kita hari ini Salma Ini Salma siapa? Ini Salma Salma Uwin bukan Salma Uwin Yups bener Berarti kalau bersama Salma Uwin sekarang kita lagi berada di CMN Sapaga Yuhuuu Oke Baik Saga Rangers Nah ini sebutan untuk teman-teman Uwin Saga Yaitu Saga Rangers Kak Salma Jadi Saga Rangers dimanapun berada Sekarang kita lagi di Newset Newset itu apa? Sama Newshaki temennya itu beda ya? Bukan Newshaki temennya tapi Newset Yang mana sekarang Halo Mbak Halo Kita berada bersama narasumber yang Sangat inspiratif Sangat membahana Keci abis ya Keci abis keci badai Yaitu ada Kak Salma Bisa salam-salam Kak Salma? Halo semuanya Ya boleh kirim salam juga boleh Kirim asih boleh Kirim paket juga boleh Boleh sekali Oh ya Kak Salma Dari Kak Salma sendiri ini Sekarang sedang menempur di Prodi apa nih Kak? Sekarang aku di Prodi Manajemen Sisi Syariah di semester 4 Oh semester 4 Oh iya 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 Semester 4 mana nih? Saya Saya juga Saya semester 2 14 14 Oke baik terkait dengan Pastinya kita mengundang Kak Salma Ini bukan tanpa arti Betul Karena Kak Salma ini Setelah saya research by data Wih bener nih nih Banyak banyak hari tujuh malam Saya tidak tidur guys Untuk meresearch Kak Salma Sampai ini 10 halaman loh ini loh Nah itu semua Itu udah jadi jurnal ya Kayak gitu Kemarin itu Kak Salma Menjuarai salah satu event bergensi Wow Dikendari? Iya betul Dikendari Nah gimana nih Kak perasaannya Dan bagaimana nih pengalamannya Kayak itu Bisa Shani sharing kepada teman-teman Shagarin tersemuanya? Ya Alhamdulillah senang banget sih Karena kemarin itu bisa Dapat jadi duta terfavorit Wow Wow Duta terfavorit? Iya betul banget Terus dari situ Ya dapet pengalaman ke luar pulau juga Soalnya sebelumnya belum pernah Naiknya naik apa? Naik getek? Naik pesawat Naik perahu Naik perahu Perahu kertas Ya Kayak lagu ya Perahu kertas Perahu kertas Kirain naik getek di getek Ya naik getek Bahasa dunia siap getrek Oh iya Di kendari itu Kakak juara favorit apa nih kalau boleh tahu? Duta terfavorit aja sih Duta terfavorit Kakak menampilin apa ini? Catwalk Baju atau apa Ya kemarin tuh Buat bajunya itu juga cuma sehari semalem doang Ya kan Kalian bikin candi Iya betul Candi Bandung Bandung Bordowoso Bandung Bordowoso Roro Jondi Nah itu cuma betar banget Terus tuh Di sana juga udah beda banget kayak yang di bekletnya sebelumnya Jadi kayak mau ubah dari awal dan cuma tinggal sehari doang nyiapin itu gitu loh Berarti langsung getek gitu ya Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang kelemar-kelemar Masya Allah Seperti Kak Salma ini orangnya sangat satset Sehari semalam jadi Jadilah Kita kan harus Wah mikir dulu konsepnya gimana Iya bener Orang happy Happy itu terkenal dengan akselerasinya Akselerasi bener-bener Ya betul sekali Karena kecepatannya Ketanggapannya juga Ketanggapannya bener Kemudian Oh iya Kemana kan bagaimana perasanya Wajah dari Kak Salma ini Iya bener Tampang besar Balewin 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 sekali Ada fotonya Kak Salma Sang sekali gimana Temen saya hampir ini masuk selokan mbak Oh gitu ya Temen saya kemarin sampai belok gitu Oh gitu Masuk selokan Iya gimana rasanya Ya agak seneng banget sih Seneng temennya masuk selokan seneng ya Bukan itu Apa bukan itu Futurnya masuk selokan Oke oke Terus ada kayak Ini siapa sih Pada yang bilang ke Omkulah Saudarakulah Gitu Ini ada Fotonya kamu mbak Gitu Berarti langsung jadi artis Diadakan Ini pasti gini Grup keluarganya Terlambang Terlambang tuh Selma Besar sekali Gitu Kemudian Ketika Kendari kemarin Pasti kan perlu ada bekal Bekal entah itu terkait dengan Cape Walk atau juga dunia pageant Apakah dari Kak Salma Sebelum ini tuh pernah mengikuti kelas modeling Ataupun kelas pageant gimana? Kalau dari aku sendiri tuh belum pernah ikuti kelas modeling kayak gitu Terus Semenjak SMA itu aku udah ikut Duta Pelajar Rabani Wow Udah dari SMA tuh? Oke Kak Fauzi sama ngapain? Saya juga ikut Duta Tapi SMA itu lain Yang pernah berjaya gini-gini Duta Rabani Terus habis itu Dari situ kayak Aku ngenal temen-temen yang emang sefrekuensi Oke Terus dari situ kayak Oh iya Kayaknya ini daya passion ku Kayak gitu Nah dari situ aku selalu Belajar lewat Youtube lah Kayak gitu Berarti aku didak gitu ya? Ngomong-ngomong terkait dengan temen sefrekuensi Boleh sih Boleh sih Boleh sih itu antara iya dan antara enggak gitu Boleh sih Tapi ada yang menarik nih sebenernya Gimana? Gimana? Kita Kakak lu ji Karena Dari SMA kan udah jadi Duta Rabani nih Kemudian jadi dikendari juga Menjadi pemenang juga kan kemarin Saya tuh ada riset ini Menjadi salah satu brand ambasadornya Produk kecantikan Yang ada di Indonesia cukup terkenal juga gitu Nah Itu ceritanya gimana tuh? Apakah jadi dikendari dulu Atau jadi brand ambasador dulu? Dari dulu Jadi sebenernya Kayak ikut-ikut brand ambasador itu dari SMA Kayak ikut brand Kayak Wardahyut ambasador Terus Look A Cosmetic Terus kayak gitu-gitu tuh Udah dari lama Dan aku suka konten kayak gitu Oke Jadi kayak dari konten itu Aku juga bisa endorse gitu loh Iya bener Seru udah open endorse kayak gitu ya Iya open endorse Open endorse Endorsenya dimana? Bisa di sebutin? Bisa di tiktok Tiktoknya tuh Add the 5ctr Adiscor Terus di IG juga The 5ctr Bisa langsung follow Terus ganti like yang banyak Bener Itu bisa endorse ke aku juga Oke Kalau mau gak ribet ini Saya managernya lah Boleh Iya Aku yang mengatur schedule-nya Dia managernya Oke Langsung bisa menghubungi kami Juga bisa di add Khalil Muhammad Gak usah Boleh Kemudian kayak gitu kak Terkait dengan Kan pengalamannya udah banyak nih Dari SMA Kemudian udah mulai Relasinya banyak Kayak gitu Dari kegiatan-kegiatan Rangkaian kegiatan-kegiatan itu Benefitnya buat kakak itu apa sih? Yang kakak rasain sangat-sangat Kayak impactnya selalu ngikuti gitu ya Ya Kalau dari aku sendiri sih Karena Dari SMA udah Dapet relasi Kayak gitu Menurut aku Aku jadi punya Temen-temen di IG lah Di TikTok Kayak gitu tuh yang Betul Bisa buat aku tuh tambah Mau ngelakuin apa lagi sih Kayak gitu Nah temen-temen aku tuh juga Mengikuti ini itu Jadi aku juga Bisa lah kayak gitu Gitu Jadi gak gampang puas gitu kan Gitu Kita gak boleh puas temen-temen ya Berarti Kita itu tetap harus mencoba apapun itu Bener Baik itu yang udah kita bisa Yang udah kita bisa kan kita terus asal Kalau misalnya yang belum bisa Kita cobalah terjun ke dunia tersebut Biar seperti kak Salma Salma ini Biar bisa menjadi Banyaknya lah Baik itu di dunia nyata Maupun di dunia nyata Biar gue pada gak ya Di dunia maya Di dunia maya Di dunia maya Instagram ataupun TikTok Yes Bener Denger-denger nih kak Salma ini Selain menjadi aktif di dunia kayak gitu Juga aktif organisasi ya kak Betul Jadi Gimana Agak 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 Dia tuh enggak Ini temen-temen ya Kalau temen-temen followers Eh eh followers Sakra bernyala Ma dari Uwin Pasti yang udah kenal sama dia kan Dia tuh kalau sama orang Emang biasa ya Sama orang Sama orang Sama orang Sama orang Oke Di FTIK Orangnya O'alim ma'alim Sekali berpakainya Kemudian lihat kak Salma yang fresh kayak gini Oh oke Terus aku serasa Masya Allah ternyata di dunia ini ada Bidadari yang sama seperti kayak gini Ya Allah Subhanallah Hehehe Aduh Kayaknya saya turun Kayaknya saya turun Nyambut di power Oke Terkait dengan tadi Masalah organisasi Kan kakak juga ikut organisasi di mana Internal juga Bagaimana sih kak Bagaimana cara mengatur waktu antara Tadi Pekerjaan Kemudian kan Tadi kakak endorse Kemudian Kuliah Sama yang terakhir itu Organisasi Nah Kan Banyak sekali Teman-teman semua itu Wah ini bagaimana cara mengatur waktunya Apalagi kakak di manajemen Yes Otomatis atur waktunya itu Sangat baik kayak gitu kan Gimana itu Harusnya Oke Kalau Dulu waktu semester 1-2 itu kan Belum sepadat ini lah sekarang Bener Oke Jadi semester 1-2 itu Aku biasanya Ikut Ikut-ikut amesadur gitu Masih aman lah Kayak gitu Tapi kalau semenjak aku udah Masuk semester 3 Kayak gitu tuh Udah agak sulit Yaudah Terus sekarang Aku Lebih Ambilnya yang embers yang Agak ada fee-nya Kayak gitu Ya bener dong Karena harus Everything is money Embers Wow Oke that's high Nah kalau yang kemarin itu Kayak brand ambassador Jadi kayak ikut kegiatannya Ikut kemana-mananya Kayak gitu Nah kebetulan juga Karena orangtuaku tuh agak Apa ya Strict lah gitu Jadinya ya agak Susah juga keluar-keluar kemana-mana Kopinya mana ya Kopinya mana ya Oh iya Kopi Kopi Karena dari tadi Ngobrol tapi kok tidak ada kopinya Kopinya mana Kopi-kopi-kopinya Geli saat dari tadi Oh iya Oh iya Aduh Aduh Ini rumah siapa sih Biasanya kalau ada tabu mah langsung lah Tapi ini harus Oh iya Kalau ada ini Pisang goreng bisa sih Oh gitu ya pak Maaf pak Pisangnya belum dipanen Masih ditanam Masih ditanam Masih panen Kayang tanam pisang Ya iya Perlu diibah aja Aduh ikut goreng lah Boleh-boleh Boleh 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 Biar enakan Atau aku yang situ aja Enggak usah Enggak enak Enggak enak Enggak enak Enggak enak Enggak enak Aduh Enggak enak Kayaknya asik banget Asik banget bapak tadi Bercerita keluar ya Dengan Bagaimana Banyakan asal Makan Banyakan asal Banyakan asalnya Biasanya dia kan Enggak ketemu sama cewek-cewek yang Iya bener Makanya Sengaja Ini Tanya kopinya Enggak buat manis Karena yang manis sudah ada Sebentar Yang ada Maka Lihat ini Aku Dia Mungkin Masa Ya Allah Masa Pak Maksud Aku lihat Oke Lanjut Lanjut Ya kayak dengan tadi Bagaimana secara Membagi waktunya Kayak gitu Kalau misal kalau misalkan ada tugas numpuk nih, kan pasti dari Sebi kan tugasnya sangat banyak sekali itu gimana? kayak Aftaika ya Pak, aku tuh dari tadi liatin di atas slanting dulu iya padahal Pak Salvinya nggak ngapa-ngapain kenapa kamu slanting, tolong ya ya gimana? seperti yang Bapak takutnya sebelumnya iya agak rogi gitu ya oke, gimana? kalau dari aku sendiri tuh kalau sekarang itu udah lumayan pada jadi kayak banyak banget nih alarm sekarang tuh jam segini ini kuliah, jam segini buat konten, jam segini apa-apa gitu jadi sekarang tuh kayak ketenangan nggak sih? butuh tenaga nggak? oh kita sih yang membantu salah saya tanya jangan tur depan nggak kelihatan salah saya emang oke kamu yang nanti oke ini nggak aku dulu lanjut jadi kayak sekarang tuh lebih ke buat alarm sih kalau aku sendiri pengingatnya itu di alarm itu terus habis itu kalau untuk kuliahnya itu yang pasti yang pertama itu kuliah buat nggak ngecewain orang tua pokoknya kuliah itu wajib nomor satu kedua ya organisasi organisasi itu tetap ya harus juga kuliah itu harus organisasi juga terus yang ketiga ya kayak passion kamu lah dimana kayak misal aku eee nenders apalah make up buat gaman make up kayak gitu eee sebelumnya aku juga punya podcast juga nih wuih wuih kemarin-kemarin kita diudang dong wuih wuih sorry ya guys banyak putihnya Bapak ama putihnya punya ku walaupun gini sama ada Bro, kita yang senada. Oh iya. Apelan ya. Enggak. Kamu gak mau aku. Gini deh, yang jadi pertanyaan itu. Mbak Salma kan masuk di UIN Salatiga. Padahal universitas itu yang lainnya. Apalagi dengan prestasi atau kreativitas sendiri. Kenapa beli di UIN Salatiga? Ada apa sih di UIN? Dan kenapa Febi? Iya, gini. Ceritanya itu ya agak rumit-rumit. Nah, ini dua hari gak selesai sih. Bisa diperserkat perkecil atau... Kalau kalau perkecil aja bolak-balik. Jadi awalnya tuh emang pilihnya tuh gak di sini ya. Pilihnya tuh pengennya UGM. Oh, sama-sama. Terus dari situ, karena aku sebelumnya itu di MATK. Di program keagamaan. Terus aku tuh pengennya di Psikologi. Oh, sama-sama. Cik, kamu gak usah nyaman-nyaman. Bener dong. Dulu tuh saya pengen masuk Psikologi. Kamu tuh bilang, kasih sama aku, aku pengen masuk PAI. Kayak gitu. Terus terus berantem sendiri. Lanjut di mana terus? Terus abis itu, agak susah lah. Dari keagamaan, terus masuknya ke Psikologi. Kayak gitu kan. Nah, terus habis itu udah naftar di UNES lah. Kayak gitu-gitu. Habis itu, orang tua aku minta. Yang deket-deket aja. Orang dari SMP, SMA itu udah di luar. Kayak gitu. Itu udah ngerantau dari SMP gitu ya. Terus pengennya yang deket ajalah. Kayak gitu. Kan semakin tua juga orang tuanya kan. Oh, kirain semakin tua yang dia. Terimakasih. 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 Saya juga ngerasak. Saya cuma mau jawab tapi takut dosa. Gak jadi, saya lanjut aja. Terus abis itu? Siapa yang paling kira ya. Oke, abis itu? Terus abis itu, karena di Feby itu masih ada jalur undangan. Wih, orang dalam bro. Oh, keren. Abis. Hits. Apa? Undangan bukan berarti orang dalam. Oh, bukan. Iya. Karena memiliki prestasi yang baik. Oh. Sampai soal gitu. Betul. Bener. Kelakuannya Fawzi kayak gitu. Lanjut. Oke. Terus dari situ, udah deh. Apa ya, di Feby itu yang lebih gampang lah. Gak banyak hitung-hitungannya. Soalnya aku juga gak suka hitung-hitungan sebenernya. Oh. Wih, manajemen gak ada dong hitungannya. Feby tapi gak ada hitung-hitungannya. Gak ada sih, ya kan. Di sini ketawanya. Baru semester empat. Oh iya. Baru semester empat. Oh iya. Baru semester empat. Ya masih di bawah, ada lah. Ya di bawah pohon pisang. Kita sama sih, Pak. Sama. Bedanya? Bedanya, iya. Udah lah. Jangan dibuka di sini. Terus? Berarti lawat jalur undangan. Iya, Wak. Nah. Abis itu, kenapa terus akhirnya menjadi nyaman. Berada di win salah tiga. Menjadi, wah kayaknya cocok banget dia ternyata. Saya gak salah pilih gitu loh kan. Kadang kan kayak si Khalil misalkan. Aduh, saya tuh harusnya ngejangan di sini. Saya harusnya di yang lain. Gitu. Jadi tuh awalnya sebenernya, Kak. Aduh, kok ada akuntansi ya? Kok ada ekonomi ya? Kok masih ada hitung-hitungan ya? Kayak gitu. Terus sebenernya sempet pengen pindah juga. Cuman karena agak susah ya. Susah banget mengelewati itu kalau mau pindah. Jadi yaudah lah di sini aja. Menurutku juga di manajemen tuh juga gak se... Apa ya? Gak sebanyak. Yang lain kayak jurusan akuntansi lah, ekonomi. Itu gak seru itu. Ini hitung-hitungannya gak sebanyak itu lah gitu. Gak kayak hitung-hitungan warung lah, bro. Ini berapa? Dua ribu? Dua ribu dimana? Dia berhitungan soalnya. Itu warung tinggal tahun 4 aja. Ini dua ribu. Dua ribu, beli kurungan tiga, bayar dua aja. Jadi kayak lebih ke mengatur kayak gitu. Jadi aku juga suka mengatur kayak gitu. Terus ya kalau manajemen nanti bisa jadi HRD. Kalau aku juga pengen gitu jadi HRD. Mengatur, mengatur kehidupan siapa. Saya ada perusahaan. Saya ada perusahaan. Cuman anggotanya belum. Butuhkan HRD. Karena anggotanya gak ada. Oh iya anggotanya belum ada. Tapi kayaknya jangan ke Fauzi deh. Jangan. Saya kan beli yang lain aja. Aku bisa kok kayak gitu. Tapi ada pengelan sawah. Ada pertanyaan lagi gak? Oke. Terkait dengan tadi. Berarti sekarang udah nyaman kayak gitu di UIN kak. Iya men. Udah nyaman. Udah bisa menyesuaikan yang awalnya denial. Kenapa aku harus UIN. Denial. Asik denial. Berarti sekarang udah. Aku udah menerima. Aku udah ada lagu wall. Aku udah. Oke. Kita di UIN. Karena di UIN aku bisa prestasi. Kayak gitu. Betul. Enak kok. Enak ya di UIN. Nah. Dulu nyangka gak sih ketika masuk UIN bakal. Oh kuliahnya bakal mahal. Bayar UKT nya mahal. Atau mungkin ada. Ada apa ya. Mungkin uang-uang yang lain. Atau pembayaran-pembayaran lain. Yang lain. Nyangka gak dulu. Pertama kali daftar di UIN. Gimana? Kalau sebenarnya di UIN tuh. Lebih apa ya. Lebih enak lah kalau masalah keuangannya. Daripada di universitas-universitas lain. Yang harus ada uang pangalnya lah. Di sini kayak lebih enak lah. Pokoknya UIN aja sih. UIN aja sih. UIN aja sih. UIN aja sih. Teklan baru hari ini. UIN aja sih. Ya. Karena betul sekali teman-teman. Kalau di UIN ini. Tidak ada uang pangkal. Dan biayanya terjangkau. Dengan view yang sangat menarik. Iya. Salah tidak salah satunya seperti siapa? Kak Salma ini. Aduh. Ini kayaknya salah bintang tabut atau bintang tabut. Iya gak? Yang salah ini. Terusnya. Semuanya benar. Semuanya benar. Semuanya benar. Kalau yang salah itu laki-laki. Iya. Karena gak ada masalah. Ada masalah. Kayak gitu. Jadi kalau mau kuliah di mana? Di UIN aja. Oke. 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 Salah. Kalau mau kuliah di mana? Salah tiga. Aduh. Nah. Buat teman-teman yang mau daftar nih. Mbak Salma kan udah semester 4. Mungkin ada pesan-pesan buat adik-adik kelas. Yang baru lulus kemarin-kemarin nih. Lagi happy-happy nya. Mau daftar dan bingung cari kuliah. Kuliah di mana? Ada pesan atau ada trik. Atau mungkin ada kunci. Ya kunci Inggris. Pada jawaban di Inggris ya. Tunggu bisa. Kecil, besar. Gimana? Sebenarnya kuliah di mana pun itu sama aja. Kasih. Yang penting tuh kita gimana sih di dalamnya. Kita bermanfaat gak sih sama orang lain. Pus. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Yang penting itu bermanfaat sama banyak orang. Oke. Gimana? Tambah 2 jam lagi? 2 jam. Bisa. Bisa. Karena mungkin dari tadi yang di belakang kamera udah gini. 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 Dari Mas Fauzi tersendiri ada pertanyaan? Yang ganjol nih. Oh yang ganjol loh. Banyak yang ganjol Pak soalnya. Gini ganjol sepatu aja. Gini ganjol sepatu banyak yang ganjol. Gimana sih caranya nge-branding diri sendiri gitu loh. Karena kan dari SMA udah kayak menonjol. Seseorang itu yang menonjol itu pasti dia ada tips dan trik buat dia branding gitu loh. Betul sekali. Tipsnya tuh gimana gitu loh. Tipsnya tuh yang penting kita pede buat share ke media sosial. Ya sebenernya mungkin banyak orang ya yang masih malu lah. Bener. Coba sih kayak. Expose diri gitu kan. Oh kayak susah banget. Kayak gitu. Nah kalau dari aku sendiri yang penting tuh pede dulu. Terus yang kedua tuh kalau aku tuh pernah ngerasa kayak. Aduh kalau kayak gini terus tuh ya gak bakal ada yang tau kalau aku tuh punya value kayak gitu. Nah jadi kayak ya udah liatin aja value kita gitu kalau banyak orang. Nah kalau dilihat banyak orang juga. Orang-orang tuh bakal liat. Oh ini tuh punya passion di sini. Jadi kayak. Oh ya kayaknya aku bisa deh ngajak kerja sama-sama dia gitu. Nah kayak gitu deh. Terus ya udah sih. Pak satu terakhir bisa boleh? Oke. Kami daripada ngajar gak bisa tidur. Belum tentu. Kami bilang besok belum tentu ketemu. Kayak gitu kan. Karena kan beda gedung. Nah dari kakak. Sudah nyakinin gak? Maksudnya nyakinin gak sampai nyakinin gak? Itu loh. Dari kak sama sendiri. Kan tadi terkait dengan branding diri gimana. Nah selama perjalanan kakak. Untuk membranding diri sendiri itu. Pernah ada rasa insecure gak? Kalau misal pernah itu. Bagaimana cara kakak mengatasi ke insecurean kakak? Seperti itu. Kalau aku tuh lebih gak ke insecure ya. Tapi karena. Kemarin sempet ada. Semuanya yang kayak. Mikir aku bener-bener jatuh-jatuhnya. Tapi karena. Dari situ. Aku tuh kayak. Enggak. Aku gak boleh kayak gini. Aku gak bisa kalau. Dengan sakit hati ini. Kayak gitu kan. Terus kayak. Aku bisa ngembangin value. Harus bangkit gitu ya. Aku bisa. Ngelahirin semuanya. Aku membuktiin sama dia. Kalau aku tuh orang yang paling. Pokoknya segalanya lah. Kayak gitu. Yang kemarin WA itu ya. Yang kemarin WA itu ya. Yang kemarin WA itu ya. Yang kemarin WA itu. Yang kemarin WA itu namanya siapa ya. Yang lupa saya. Yang gak tau. Yang gak tau. Berarti cara. Turnomo kalau gak sih. Cara terbaik untuk. Membuktikan keseorang itu. Jadilah versi terbaik. Dari diri kita sendiri. Iya. Betul banget. Jangan sampe. Kayak. Bunuh diri lah. Apa lah. Itu gak banget lah. Bener banget. Berarti untuk semuanya. Be the best version of you. Oke. Ya. Karena sih dah. Cukup waktunya. Terima kasih. Mbak Salma. Ini yang tadi closing siapa sih. Oke. Yang buka. Yang buka. Oke. Baik. 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 Jadi. Tadi. Pesan-pesan dari kakak Salma itu. Be the best version of you. Jadi. Untuk semuanya. Jangan pernah insecure. Apapun yang kalian miliki itu. Keluarkan. Tunjukilah. Jadilah. Bermanfaat. Di. Manapun kalian berada. Asik. Asik. Oke. Kapan ditutupnya. Sampai dulu. Sampai dulu. Sampai dulu. Sampai dulu. Aku pengen nih. Pengen. Pengen. Sampai gak? Jadi. Untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa terus nonton channel kita. Dimana. Sampai gak? Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.